Intro Shalom, selamat pagi bapak ibu saudara-saudara sekalian Senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara di Rehat Pendungan Harian Turaya edisi hari Sabtu 13 Januari 2024 Bapak ibu saudara-saudara saya berharap kita sembuh dalam keadaan baik dan sehat Walaupun tentunya banyak pengumulan yang senantiasa hajar dalam hidup kita Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya mari kita berdoa Bapak ibu saudara-saudara terima kasih Kami senantiasa merasakan penyertaanmu, tuntunanmu dalam hidup kami Nyata Tuhan sudah menjaga, melindungi kami dalam kami tidur sepanjang malam Tuhan sudah membangunkan kami kembali pagi hari ini Tuhan Bapak di dalam surga, kami akan memulai segala kegiatan, tugas, pelayanan kami hari ini Tapi sebelumnya kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firmanmu Berkati kami semua yang belajar firmanmu Berkati hambamu yang akan menyampaikan firmanmu Ampuni semua seradosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu saudara-saudara Bahan firman Tuhan kita Dari Masmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Masmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Doa dihadapan Allah yang mahatau Untuk mimpin biduan Masmur Daud Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri Engkau mengerti pikiranku dari jauh Engkau meriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring Segala jalanku kau maklumi Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan Sungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan Dari belakangan terdepan engkau mengurung aku Dan engkau menarut tanganmu ke atasku Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu Terlalu tinggi Tidak sanggup aku mencapainya Amin firman Tuhan Bapak, Ibu, Serah, Saudara Judul perenungan kita Ditemani Allah sepanjang waktu Ditemani Allah sepanjang waktu Sejak abad-abad pertengahan Gerincah Katolik selalu menyanyikan Masmur 139 Pada Kamis Putih Malam Malam penangkapan Yesus Pada malam itu juga Yesus berdoa di Taman Getsemani sendiri Di sana Ia bergumul begitu hebatnya dalam doa kepada sang bapak Sampai keringat menitis seperti titisan darah Namun apa hubungannya dengan Masmur 139 ayat 166 Daud, sang pemasmur dalam doa Mengakui Bahwa tidak ada satu inci pun dalam hidupnya Yang tidak diketahui Allah Seperti pikiran Jalan Ucapan Dan lain-lain Hal tersebut digambarkannya dengan Bahasa menyelidiki Mengetahui Mengerti Melihat Memagari Dan lain sebagainya Mari kita melihat pemahaman Yohannes Calvin Mengenai perikup ini Menurutnya Masmur 139 Dan tidak perlu dibaca Sebagai Allah yang memata-matai seluruh kehidupan kita Justru Masmur itu menegaskan Bahwa ia adalah sahabat Yang menemani si Masmur sepanjang waktu Karena itulah Masmur itu dibaca Pada kami seputi malam Untuk melihat bagaimana Yesus dalam keusendiriannya Saat para murid lain tertidur Dan dalam peluh seperti darah Sang Bapak terus bersamanya Penggalan lagu Sound of Silence Kalangan Simon & Garfunkel Mengatakan The night light I saw the thousand people Maybe more People talking without speaking People hearing without listening Dalam cahaya Aku melihat Sepuluh ribu orang Mungkin lebih Orang berkata-kata Tanpa berbicara Orang mendengar Tanpa menyimak Kehidupan kita saat ini Dipenuhi banyak orang Yang sekadar berkata-kata Dan banyak orang yang mendengar Tapi tidak menjadi sahabat Yang menyimak Namun Masmur menyaksikan Bahwa Allah adalah sahabat Yang menyahabatinya Sepanjang waktu Tak ada sejengkelpun Dalam hidup kita Tanpa Allah Sang sahabat Percayalah Sepanjang perjalanan Satu tahun ini Akan selalu ditemani Sang sahabat Amin Mari kita berdoa Terima kasih Apa di surga Kembali lagi Tuhan menuntun kami Menyertai kami Melindungi kami Dalam kami Mendengarkan firman Firman mu hari ini Tuhan Mengajar kami Bahwa Tuhan adalah sahabat kami Yang senantiasa menjaga Menjadi sahabat kami Sepanjang waktu Terima kasih Tuhan berkat mu hari ini Ampuni hamba mu Tuhan Jika ada motivasi Ambamu dalam melayani hari ini Yang tidak seturut dengan Gandak Tuhan Kami membawa segala Perkumulan kami hari ini Ketalam tangan Kasih Tuhan Kami yang bekerja Tuhan Baik di luar rumah Maupun dalam rumah Berkati kami semua Agar kami boleh Melaksanakan tugas Pekerjaan kami Dengan baik Seturut dengan Gandak Tuhan Yang berdoa bagi Anak-anak kami Dalam bangku pendidikan Berikan mereka Senantiasa Kecerdasan Kemijaksanaan Kekuatan Dalam melaksanakan Tugas-tugas Sekolah mereka Tuhan Anak-anak muda kami Tuhan Mungkin ada yang Mencari pasangan hidup Mencari pekerjaan Engkau tunjukkan Yang terbaik Bagi mereka Tuhan Yang berdoa Untuk orang-orang tua Kami lanjut usia Dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan Engkau tegukan Iman percaya mereka Yang sakit Boleh engkau sembuhkan Yang berdoa Boleh engkau Hiburkan ya Tuhan Kami berdoa Untuk pelayan-pelayan Tuhan Dupan detis keluarga Majelis gereja Guru-guru sekolah minggu Pengurus-pengurus OIG Tuhan Kuberkati mereka Dalam tugas pekerjaan Dan pelayanan mereka Masing-masing Pemerintah kami Senantiasa kami doakan Yang terbaik Pemerintah kami Dengan penuh Ketika kesanaan Kedamaian dalam negara kami Kami Cerahkan dalam tangan Kasih Tuhan Ampuni semua Salah dosa kami Tuhan Kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Amin Semoga Tuhan Selantiasa Memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.